Halo sahabat youtube, sebagian dari kamu pasti sudah tahu cara menambahkan link di dalam deskripsi video. Tetapi disini saya tidak akan membahas cara menambahkan linknya, tetapi saya akan membahas bagaimana tips dan trik untuk membuat link di dalam deskripsi video. Nah, buat kamu yang penasaran, tonton video ini sampai selesai. Buat kamu yang belum bergabung di channel ini, saya sarankan untuk klik tombol subscribe-nya sekarang, supaya kamu tidak ketinggalan di saat saya mengupload video terbaru. Oke teman-teman, disini saya akan tunjukkan tips dan triknya untuk membuat link di dalam deskripsi video. Kamu masuk dulu di bagian dashboard kamu, masuk ke bagian dashboard channel kamu, kemudian kamu masuk di pengelola video, setelah itu kamu pilih video mana yang akan kamu edit link deskripsinya. Misalkan saya mengedit linknya di video ini ya teman-teman, kamu perhatikan. Kemudian kamu klik titik 3 yang ada di sini. Setelah itu kamu pilih edit judul dan deskripsi. Disini kamu perhatikan teman-teman, Kamu perhatikan deskripsi yang saya buat. Jadi, disini tips dan triknya untuk membuat link ataupun menambahkan link seperti ini di dalam deskripsi. Usahakan link kamu itu berada di baris ketiga ya teman-teman, di baris ketiga dari awal deskripsi. Karena apa ya teman-teman? Karena baris ketiga ataupun tiga baris awal deskripsi kamu ini akan ditampilkan saat ada penonton yang melihat video kamu. Sebagai contoh ya teman-teman, saya contohkan ini teman-teman. Ini ada video ya teman-teman. Memang video ini khusus ya untuk membuat tutorial saya. Kamu perhatikan sini, tiga baris awal itu yang ditampilkan YouTube tentang deskripsi kamu ya teman-teman. Jadi, triknya yaitu teman-teman. Kamu harus meletakkan link di awal ini teman-teman. Karena tidak semua penonton itu mengklik tombol ini ya teman-teman. Tidak semua penonton itu mengklik tampilkan lebih banyak. Jadi, kalau kamu menambahkan link di bawah ini ya teman-teman. Kamu menambahkan link subscribe misalkan. Ataupun menambahkan link social media kamu. Di bawah ya teman-teman. Di bawah ataupun di baris 4, 5, 6. Itu tidak akan kelihatan teman-teman. Tidak akan kelihatan oleh penonton kamu. Karena kan tidak semua penonton teman-teman melihat ini ya. Tampilkan lebih banyak. Jadi, tipsnya. Yaitu teman-teman. Kamu harus membuat link. Link apapun itu. Link subscribe, link social media kamu. Di baris ketiga. Ataupun di baris kedua. Ataupun di baris pertama. Itu tergantung dari pengaturan deskripsi kamu ya teman-teman. Kalau saya di sini. Untuk deskripsi saya ini. Untuk awal saya tambahkan judul. Di dalam deskripsi. Jadi, judul saya ini ada di dalam deskripsi video saya. Kemudian saya tambahkan kata-kata sedikit ya. Kata-kata sedikit. Kemudian barulah saya menambahkan link di baris ketiga. Jadi, kalau kita seperti ini ya pengaturannya. Peluang besar ya. Peluang besar untuk kita itu sangat besar ya teman-teman. Jadi, semua orang itu akan melihat link yang kita letakkan di dalam deskripsi. Jadi, kalau kamu ingin meningkatkan penayangan. Ya, buatlah link tentang semua video kamu. Atau kamu bisa memasukkan link playlist kamu. Atau kamu ingin menonton itu subscribe channel kamu. Kamu tinggal tulis saja di sini ya teman-teman. Berlangganan gratis. Kemudian kamu letakkan linknya. Dan itu dapat meningkatkan jumlah subscriber kamu. Oke teman-teman. Mungkin cukup sampai di sini dulu ya tutorial kita kali ini. Semoga video ini dapat bermanfaat buat teman-teman semuanya. Jangan lupa klik like dan klik tombol subscribe. Supaya kamu tidak ketinggalan di saat saya mengupload video terbaru. Nah, buat kamu yang ingin berkomentar. Silahkan ya komentar tentang video ini. Karena saya akan membalas semua komentar dari teman-teman. Dan cukup sampai di sini. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Terima kasih telah menonton.